Assalamualaikum, hai mem, jumpa lagi di Diary Siska Di video kali ini aku lagi buat agar-agar lumut nih mem Ini cara buatnya mudah banget Terus rasanya juga enak, sehat Pokoknya mom wajib cobain deh ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng ya Langkah pertama yaitu kita menggunakan 5 lembar daun pandan Yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita gunting-gunting seperti ini Lalu kita tambahkan 100 ml air Kita blender ya mom Setelah jus pandan kita halus Maka kita ambil panci Lalu kita tuangkan Tapi sebelumnya kita saring dulu ya Aku menggunakan sendok untuk membantu memeras ampas pandan Kemudian kita juga menggunakan 500 ml air Yang aku tuangkan sedikit ke dalam blender Untuk aku koncelang-koncelang seperti itu mom Kemudian aku tuangkan kembali ke saringan Kita peras kembali ya Selanjutnya sisa dari air tadi Kita tuangkan semua ke dalam panci Lalu kita tambahkan 1 saset agar-agar plain Aku menggunakan merek swallow ya mom Kemudian aku tambahkan 2 butir telur Langsung aja kita masukkan ke dalam pancinya Kita tambahkan juga 10 sdm gula pasir Yang aku takar seperti ini Tidak terlalu munjung Tapi untuk gula bisa disesuaikan selera ya mom Kalau ingin lebih manis bisa ditambah Kita tambahkan juga sejumput garam Dan 1,4 sdm vanili bubuk Lalu kita aduk-aduk seperti ini ya mom Next kita tambahkan 2 bungkus santan instan Boleh merek apa aja Ini ukuran 65 ml Langsung kita tuangkan juga ke dalam panci Terakhir kita tambahkan pasta pandan secukupnya Ini opsional ya mom Gak mau ditambah juga gak apa-apa Tapi kalau kita tambah Nanti warnanya lebih cantik Kita aduk-aduk kembali ya mom Pastikan semuanya tercampur merata Nah sekarang kita hidupkan dulu kompornya Untuk mendapatkan hasil agar-agar yang full lumut Maka kita masak sambil kita aduk-aduk terus ya mom Sekarang lumut-lumutnya mulai terlihat nih mom Tapi kita tetap terus aduk ya Lumput-lumutnya sudah semakin kelihatan nih mom Dan agar-agarnya juga sudah mendidih Saat ini kita patikan kompornya Agar-agar yang sudah kita angkat dari kompor tadi Tetap kita aduk ya mom Hingga suam-suam kuku seperti itu Kalau agar-agarnya sudah suam-suam kuku Langsung saja kita tuangkan ke dalam cetakan Kita aduk memutar Pastikan tidak ada yang mengendap ya di bawahnya Setelah kita diamkan kira-kira 1 jam Agar-agar kita sudah set ya mom Waktunya kita keluarkan dari cetakan Nah ini dia mom Agar-agar lumut kita sudah jadi Ini lebih enak kalau dimakan dalam kondisi dingin ya mom Jadi bisa kita simpan dulu di dalam lemari es Nah aku mau coba potong ya mom Agar-agar kita full lumut ya mom Seperti ini Bagus kan? Terus cara buatnya juga mudah Cuma cemplung-cemplung aduk-aduk Jadi deh Jangan lupa dicobain ya mom Resepnya Dijamin anti gagal Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Bye Bye